Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mafira Dirgilazali Akan mengeparkan Otobiografi singkat tentang Abu Hurairah Dikenal dengan nama Abu Hurairah Beliau adalah sang periwat hadis Beratus tahun yang lalu Yang memiliki nama asli Abdushyan Mizakhir Al-Azi Yang lahir Di desa Adaw Syaman Pada tahun 542 Masehi Atau 28 tahun setelah Kelahiran Rasulullah Diketahui Ibunya bernama Maymunah Yang masuk Islam Berkat seruan Rasulullah Sebelum ia wafat Abu Hurairah ini wafat Pada usianya Yang ke 78 tahun Di Madinah Dan dimakamkan di pemakaman Baki Allahuaklam Abu Hurairah ini datang Dari desa Yang sedari dulu selalu menolak Ajaran Rasulullah Selalu menolak dakwah-dakwah Rasulullah Yaitu di desa Addaus Atau Ta'i Kisah ini Juga diabadikan Di dalam Kur'an Surah Di dalam Kur'an Surah Ad-Duha Dimana Rasulullah Ketika ingin berdakwah Di desa tersebut Rasulullah Dilempari kotoran Dan diusir Namun Berkat Ketabahan hati Rasulullah Dan kelembutan hatinya Rasulullah berdoa kepada Allah Bahwa semoga Ada dari penduduk ta'if ini Yang akan menjadi Pembesar Islam Dan wasya Allah Lahirlah Abu Hurairah Radiyallahu anhu Tidak lama kebersamaan mereka Hanya selang empat tahun Setelah itu Rasulullah pun menghadap Kepada Allah SWT Dan itu membuat Abu Hurairah sangatlah terpukul Namun Ia semakin bersemangat Untuk mengumpulkan Segala perkataan Rasulullah Dari Orang-orang terdekat Rasulullah Dan memutuskan Untuk menjadi Periwayat hadis Abu Hurairah ini Dijuluki sebagai Rawiyatul Islam Atau periwayat agama Islam Karena beliau Diketahui Memiliki Banyak hadis Atau meriwayatkan Banyak hadis Dari Sahabat-sahabat lainnya Terhitung Ada 5.374 hadis Dan beliau Juga memiliki Murid Melebihi 800 orang Masya Allah Ada pun Salah satu hadis Yang direwetkan Oleh Abu Hurairah ini Yaitu tentang Ahlakul Karimah Yang berbunyi Yang artinya Dari Abu Hurairah Rasulullah Rasulullah Berkata Sesungguhnya Aku diutus Untuk Menyempurnakan Kemuliaan Ahlak Hadis Riwayat An-Nasai Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati